Berita, siangat! Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah jembatan penghubung antar desa di desa Paku Haji Bungkulo Tengah, ambruk saat dilintasi dua unit kendaraan truk. Peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, dua unit truk permuatan batu koral melintasi jembatan. Ketika berada di bagian tengah, jembatan tiba-tiba ambruk dan membuat dua unit truk bersama sopir terjun ke dasar sungai. Beruntung, sopir truk berhasil selamat tanpa mengalami luka serius. Amruknya jembatan besi berlantai kayu sepanjang 38 meter ini diduga akibat pemuatan yang diangkut truk melebihi kapasitas. Akibat amruknya jembatan, warga kini kesulitan mengangkut hasil bumi keluar desa. Sementara jembatan besi lainnya yang dibangun pemerintah pada tahun 2021 lalu, tidak berani digunakan warga untuk mengangkut hasil bumi, perkebunan, dan material. Lantaran konstruksi jembatan yang dinilai tidak kuat. Sekarang jam 15.30, dan mobil, dua unit mobil ini lewat jembatan ini, bawa material pembuatan jalan temyang, temyang temyang. itu lebih kurang dalam 2-3 bulan, jadi lewat jembatan. Tiba-tiba jembatan, mungkin kebihan muatan, maka jembatan ini jatuh. Hingga saat ini, dua unit truk masih berada di dasar sungai menunggu kendaraan lain untuk dievakuasi. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV, Bengkulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.